Oke, berjumpa lagi dengan saya, Service TV LED MNUR Hari ini saya buatkan tutorial cara memberi pelindung TV LED yang kita sayangi Perhatikan disini, ini nanti saya pukul pakai gagang obeng Nah, ini jadi seberapa kuat TV yang sudah saya beli pelindung seperti ini Jadi sekarang itu banyak kasus disebabkan TV itu pecah Gara-gara anak bermain lato-lato Nah, disini saya tunjukkan ini sampai saya pukul pakai palu Jadi supaya teman-teman semua tahu Saya buktikan bahwa dengan cara saya seperti ini menunjukkan Bahwa TV kita yang kita sayangi betul-betul aman dari anak-anak kita yang sudah bermain lato-lato Bahkan digores pakai cutter atau dipukul bagaimana saja tidak akan pecah Nah, ini saya buktikan Jadi supaya saudara semua tidak bingung, tidak khawatir Pada waktu kita membeli TV LED yang baru kita beli terus terlempar lato-lato sehingga pecah Nah, dengan adanya saya buatkan tutorial seperti ini ya supaya kita aman Jadi sebelum kita menyesal TV kita pecah lebih baik kita Yaitu beri pelindung anti gores supaya aman bisa bertahan sampai disitu bertahun-tahun Nah, disini saya tunjukkan saya buatkan tutorial seperti ini sebabnya banyak kasus pasien saya itu yang datang posisi panel TV LED pecah gara-gara lato-lato Jadi perhatikan disini jadi depan TV LED ini kita beri yaitu Mika Nah, ukuran mungkin kalau TV kita 32 ya kita beri 32 Seumpama ukuran 40 in ya kita beri ukuran 40 in Yang penting itu ketebalan dari Mika ini kurang lebih 3 mili Supaya ya lebih tahan dari benturan Nah, ini bekas TV LED sub yang saya pergunakan Jadi tidak saya pakai, saya pergunakan untuk pelindung TV LED Jadi pemasangannya sangat mudah kita pasang seperti ini Jadi kita lubangi pakai solder terus kita beri kawat ke belakang baru kita lakban pakai isolasi Terus yang sebelah kiri ini kita lubangi pakai solder terus kita beri kawat dan kita isolasi pakai lakban Jadi sedikit tutorial saya semoga saja bermanfaat Terima kasih